Setelah dilantik melalui proses pergantian antar waktu Yanuar menggelar reses pertamanya yang dilaksanakan di Sekop Laut Kelurahan Dabuk, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Dalam jalannya reses saat itu, masyarakat menyampaikan kebutuhan di daerah mereka berupa sanitasi, parit, dan juga terkait dengan UMKM. Yanuar saat menyampaikan juga mengingatkan akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Setelah ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga melalui proses pergantian antar waktu atau PAW, beberapa waktu yang lalu Yanuar politisi dari Partai Nasdem yang kini sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lingga menggelar reses. Reses pertamanya yang digelar di RW 04 RT 06 Sekop Laut, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga pada Senin 14 Desember 2020. Dalam jalannya reses yang dilakukan di tempat tinggalnya tersebut, Yanuar mengaku kalau masyarakat yang mengikuti jalannya reses saat itu banyak menyampaikan terkait dengan kebutuhan akan sanitasi, parit, dan juga sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di daerah tersebut. Selain itu, politisi dari Partai Nasdem ini menambahkan kalau kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas untuk daerah tempat yang menggelar reses saat itu, begitu juga dengan bidang keagamaan. Selain itu, dalam kesempatan yang ada, Yanuar mengajak masyarakat yang hadir saat itu untuk tetap memupuk rasa kekompakan antar sesama. Yanuar juga berharap antara pihak eksekutif dan legislatif bisa bersinergi untuk membuat program yang tepat sasaran. Sementara itu, lurah Dabo, Ima, Rosida yang hadir saat itu berharap kelurahan Dabo ke depannya nanti akan lebih baik lagi. Hari ini pertama kali saya melakukan reses perdana di sisa masa bakti saya 2019-2024. Saya hari ini di Komisi 3 menaungi bidang pendidikan, kesehatan, kestral, sosial, dan badan lingkungan hidup. Hari ini di tempat saya, khususnya RW 04, banyak pemerintahan masyarakat dalam bentuk sanitasi, kebersihan maupun paret-paret, gorong-gorong, dan kemudian nelayan yang harus lebih diutamakan, dan UMKM kepada ibu-ibu yang hari ini mau terus melanjutkan dalam bentuk usaha bidang usaha makanan dan minuman. Dan banyak hal lagi yang saya harus prioritaskan yaitu mengenai masalah kesehatan. Banyak sekali masyarakat yang hari ini belum memenuhi kriteria atau belum dapat BPJS untuk mendapatkan akses pengobatan, maupun rujukan, dan kemudian pendidikan, masih juga banyak anak-anak yang masih putus sekolah dari tingkat SMA-nya. Nah, yang SD SMP karena gratis itu masih bisa berjalan. Nah, bagaimana untuk kita dorong ke depan, masyarakat bisa memberikan akses pendidikan di bidang bangku perkuliahan. Iman TV Kopri dari Damu, Kepaten Lingga mengabarkan. Ini pertama kali saya hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah. Sampai jumpa di video selanjutnya.